Hadis Hudhaifa Ibn Yaman Radiyallahu ta'ala Anbu Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang Dan kita insyaallah sering mendengarnya Dimana Hudhaifa berkata Di depan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hudaifa berkata Orang-orang bertanya tentang kebaikan Sedangkan aku bertanya tentang kejelekan Sebab Aku merasa takut Jika seandainya kejelekan itu menimbah kepada aku Maka Hudhaifa berkisar dan menyebutkan Dulu aku dalam kejelekan Jahiliyah Lalu datang ke nabian Datang kebaikan Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan Maka baginda roh salam Atakan Lalu aku bahasan dalam hadis ini Fakala Hudhaifa Fahal min ba'dil Shari min khairin Ya Rasulullah Kala na'an Walakin pihi dha'anun Kala wa madha'anu Ya Rasulullah Kala qawmun yastannuna Bigari sunnati Wa yaduna bigari hadji Kala Fahal min ba'dil khairi Fihi dha'anun min syarrin Kala na'an Duaatun Ala abu bijahannam Man ajabuhu Kodapuhu piha Kala sifhum lana ya Rasulullah Kala hum min jildatina Wa yatakallamu bi al sinatina Kala pamada ta'muruniin adrabtu ta'dalik Kala talzam Jamaat al muslimina wa imamahum Al hadis Apakah setelah masa kebaikan Akan datang masa kejelekan Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Iya Apakah setelah masa kejelekan Akan datang masa kebaikan Maka Rasulullah SAW mengatakan Iya Tetapi ada kabutnya Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya Apa kabutnya Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Yaitu munculnya Orang-orang Yang mengambil suri tauladan Bukan dariku Dan mengambil petunjuk Bukan dariku Yang dimaksud disini Munculnya ahlu bidan Apakah setelah masa kebaikan Yang ada kabutnya Akan datang Masa kejelekan Maka Rasulullah SAW mengatakan Iya Yaitu munculnya Para penyeru Yang menyeru Kejurang api neraka Siapa yang Apa memenuhi Ajakan mereka Maka dia akan Dijurmuskan kepada Api neraka Lalu Hudaibah bertanya Apa yang engkau Perintahkan kepada aku Jika seandainya Aku mendapatkan Masa ini Maka Rasulullah SAW mengatakan Komitmenlah Tapakilah Tapakilah Ikutilah Jamaah kau muslimin Dan imam mereka Lalu Hudaibah bertanya lagi Bagaimana aku Jika tidak mendapati Imam Tidak mendapat Jamaah Tinggalkanlah Firqah-firqah itu Walaupun kau Ya Mati Dalam keadaan Memakan akar-akar Dan kau seperti itu Tetap Dalam keadaan istiqomah Jadi dalam keadaan apa? Istiqomah Hadis ini Memberikan isyarat Kepada apa Yang kita sedang bahas Dan kita juga Akan mengisyaratkan Dua Sebagaimana Hadis-hadis sebelumnya Isyarat yang pertama Bahwa hadis ini Memberikan kabar Berita Berupa kasih sayang Rasulullah salam Kepada kita Bahwa akan muncul Fitnah yang sangat besar Yang menimpa Kepada umbat ini Yaitu yang dinamakan Fitnatu syubuhat Fitnah syubhat Dan Ahlinya Yaitu yang memunculkan Syubhat ini Yang memunculkan Penyimpangan Yang memunculkan Kesesatan Mereka adalah Para pemimpinnya Mereka adalah Wali-walinya Yang akan menyebarkan Yang memunculkan Yang membawanya Yang dinamakan Dengan Dua Tuan Para penyeru Kejuran Api neraka Dan Rasulullah salam Mengisyaratkan Dalam banyak Hadis Seperti Akan Muntunya Orang-orang Yang mengaku Jadi Nabi Palsu Akan Muntunya Yang dinamakan Para pemimpin Yang menyesatkan Di dalam Hadis yang lain Disebutkan Yaitu Apa Munafik Alimulisan Orang-orang Munafik Yang Lisannya Pandai Membuat Rekayasa Menyebarkan Syubhat Di tengah-tengah Umat ini Ini Disyaratkan oleh Nabi Dalam banyak Hadis Dan ini adalah Bentuk kasih sayang Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu 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 Sallallahu